Ratusan pemudik mulai tiba di pelabuhan, terminal, dan stasiun. Para pemudik langsung menuju ke tujuan mereka masing-masing di kampung halaman. Ratusan pemudik motor menggunakan kapal perang KRI Banjarmasin 592 tiba di pelabuhan Tanjung Mas Merang. Mereka berangkat dari pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada 18 April dan tiba pada 19 April. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang yakni Kolonel Marinir Haryono Masturi. KRI Banjarmasin memiliki 400 kamar yang didukung berbagai macam fasilitas. Pada hari yang sama KRI Banjarmasin kembali mengangkut pemudik dari Jawa Tengah menuju Surabaya. KRI Banjarmasin akan kembali mengangkut pemudik dari Semarang menuju Jakarta pada arus balik 26 April 2023. 2.400 pemudik tiba di Terminal Induk Mangkang Semarang. Menurut Kepala Terminal Mangkang Reno Pribadi, diperkirakan akan ada 5.000 pemudik yang datang di Terminal Mangkang hingga hari lebaran. Poskomudik lebaran di Terminal Mangkang sendiri dibuka hingga 2 Mei mendatang. Sementara itu di Yogyakarta ribuan pemudik memadati stasiun Lumpuyangan. Sejak dimulainya cuti bersama libur lebaran, dari data PT KAI Daub 6 Yogyakarta, rata-rata pemudik menggunakan kereta api ini didominasi kalangan pekerja dan keluarga. Mereka memilih mudik dengan kereta api untuk menghindari kemacetan. Selain itu, moda transportasi kereta api dinilai lebih efisien dan harga tiket yang terjangkau. Sementara pada puncak arus mudik pada Rabu kemarin, total penumpang yang turun mencapai 17.937 penumpang. Sedangkan penumpang yang naik atau berangkat dari wilayah Daub 6 Yogyakarta mencapai 16.068 penumpang.